We all have to deal with it. Ada background. Ada woodpecker. Ada. Ada yang. Masih, Kak. Udah nggak? Ada yang echoing. Nggak apa-apalah. Udah aman sekarang. Udah? Bisa dimulai atau bagaimana? Bangga. Terhati. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera buat semua. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah hadir di Dermaga 90. Dermaga 90 ini merupakan forum diskusi santai yang kami adakan rutin tiap Sabtu. Sabtu malam jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Sampai selesai melalui Zoom platform. Untuk acaranya biasanya nanti kita akan ada setelah pemaparan dari narasumber lalu dilanjutkan dengan foto bersama. Ada pertanyaan juga bisa dilakukan setelah pemaparan selesai. Biasanya ada dua sesi. Sesi pertama adalah sesi pemaparan dari narasumber. Yang sesi keduanya itu mungkin diskusi yang lebih santai dilanjutkan di luar dari YouTube. Untuk kali ini saya perkenalkan narasumber di sesi Dermaga 115 telah berlangsung Dermaga ini sejak pandemi. Jadi sudah sangat lama ya diadakannya sejak Maret 2020. Narasumber kali ini adalah dokter Muhammad Rahmat Sule. Dia adalah ahli dari Carbon Sequestration CCS atau CCUS. Biasanya itu tergantung pemaparan yang mengambil tema Net Zero Emission for Indonesia by 260. CCS atau CCUS adalah jawaban. Marilah kita dengarkan pemaparannya. Tapi sebelum itu saya juga akan memperkenalkan biodatanya. Atau mungkin mau Pak Denny yang sebutkan sendiri langsung supaya lebih akrab. Silahkan. Silahkan. Hari ini saya cukup senang atau sangat senang bahkan ya bahwa kita bisa ketemu dengan teman-teman lama yang kira-kira seumuran dengan saya. Soalnya sudah lama juga kita. Oke mungkin sebelum presentasi saya mau memperkenalkan diri dulu. Tadi sudah disebutkan nama saya Muhammad Rahmat Sule. Saat ini saya sebagai bekerja di Institut Teknologi Bandung di ITB. Di program studi teknik geofisika di Fakultas Teknik Pertambangan dan Peminyakan. Jadi mungkin untuk yang generasinya agak sepuh gitu ya. Mungkin belum tahu ya bahwa Fakultas Kebumian itu dibagi dua gitu ya. Jadi ada Fakultas Ilmu Kebumian dan FITB. Fakultas Ilmu Data Teknologi Kebumian. Di situ ada geologi. Sedangkan satu lagi Fakultas Teknik Pertambangan dan Peminyakan. Di situ ada teknik geofisika. Padahal dulu pada waktu pemirian progi teknik geofisika itu adanya di teknik geologi. Jadi berpisah saat ini. Nah kemudian pada saat ini juga saya cukup aktif untuk mempromosikan kegiatan CCS dan CCUS di Indonesia. Dan posisi saat ini adalah sebagai manager dari National Center of Excellence for CCS dan CCUS. Dan di ITB juga ada yang disebut dengan pusat pemanfaatan karbon dioksida dan gas war. Nah saya juga sebagai managernya di situ. Selain mengajar di teknik geofisika juga saya mengajar di program studi teknik panas bumi di ITB. Ini yang sudah kelihatan sudah feel-nya besar atau besar ya? Ya. Terima kasih. Jadi kalau di ITB juga ada program studi S2 teknik panas bumi atau teknik geofermal. Mau diganti namanya. Saya juga mengajar di situ untuk eksplorasi geofisikanya. Oke. Jadi saya angkatan 1989 lulus dari teknik geologi. Kenapa? Karena hijasa saya masih didatangan sama Bu Emi. Bukan sama Pak Joko Santoso tapi sama Bu Emi gitu. Jadi jekatnya juga masih gea begitu. Dan lulus tahun 1994. Kemudian tahun 1994 langsung sekolah S2 di ITB juga sampai tahun 1996. Di program studi dulu ada namanya Applied Geofisik atau Geofisika Terapat. Dan kemudian mengambil S3 di Jerman, di Karlsruhe Institute of Technology dari tahun 1999 sampai 2004. Dan terakhir, oh ya pernah juga bekerja di Herrenknecht Aksion Get the Sales Hub. Geofisik itu adalah perusahaan pemboran horizontal untuk pembuatan terowongan. Jadi kalau di Jakarta, MRT sistemnya itu menggunakan teknologi Jepang. Tapi saya dulu bekerja di perusahaan Jerman yang membangun terowongan di bawah kota Kuala Lumpur. Tahun 1994 sampai 1995. Dan terakhir, saya pernah tinggal juga di kota Kioto sebagai postdoc di Kioto University selama tahun 2010. Kira-kira singkat. Posisi, namanya status menikah dari punya tiga anak, perempuan semuanya. Pembuatan usia 22 tahun, yang kedua 20 tahun, yang ketiga 15 tahun. Kira-kira. Oke, kita langsung ke materi. Jadi judulnya Net Zero Emission Indonesia by 2060. CCS atau CCUS ini adalah sebagai jawabannya kah atau bukan? Nah, jadi sebetulnya kalau dulu atau belakangan ini saya selalu banyak berbicara tentang CCS dan CCUS. Tapi untuk kali ini saya harus menyinggung juga tentang Net Zero Emission Indonesia di tahun 2060. Dan oleh karena itu ada slide-slide baru sebetulnya yang saya pinjam dari kawan-kawan saya dari Pusat Kebijakan Energi PB. Oke, kita lanjutkan sekarang ke bahasan yang pertama ya. Jadi kita sebagai seorang geologis atau geofisisis atau earth scientist ya. Seringkali suka melupakan bahwa salah satu bidang kajian kita itu adalah energi. Dan sayangnya energi yang kita kaji itu atau kita banyak pelajari itu terkait dengan fosil fuel. Nah, fosil fuel ini sekarang menjadi sorotan. Kenapa? Karena ketika kita bicara mengenai climate change, bicara juga mengenai global warming, maka yang paling banyak disalahkan itu adalah penggunaan fosil fuel yang terlalu bernebihan dan menjadi kebiasaan kita sejak dulu kala. Nah, jadi sekarang itu ada semacam gerakan untuk menggunakan apapun yang membantu kita hidup, tetapi karbon footprint-nya itu harus seminimal mungkin. Nah, jadi kita harus paham dulu energi konsumsi di Indonesia seperti apa, dan kemudian energi mix di Indonesia seperti apa. Nah, slide yang akan saya sampaikan di bagian ini saya pinjam dari Kementerian ESDM. Nah, pertama-tama kita coba lihat dulu projection future economy di Indonesia. Nah, jadi mungkin teman-teman ada yang terbiasa dengan istilah ini, grup ya, jadi country itu dibagi-bagi berdasarkan income-nya. Ada yang disebut dengan low income, lower middle income, upper middle income, dan high income. Dan batasannya itu adalah cross-national income per kapita. Jadi dulu namanya GDP per kapita, tapi sekarang jadi GNI per kapita. Ini GNI per kapita. Nah, Indonesia itu turun, turun derajat gara-gara pandemi mungkin. Jadi asalnya GNI per kapitanya yang Rp4.050 sekarang menjadi Rp3.870, dan akhirnya kita menjadi lower middle income. Tapi nggak apa-apa, ini kan diperbatasan ya, dan sebetulnya kita punya ambisi atau punya kepercayaan bahwa kita akan segera meningkat lagi ke ekonomiannya, dan bahkan juga akan escape dari middle income trap into dekadis. Jadi 20 tahun yang akan datang itu kita sudah diharapkan sudah masuk ke high income country. Nah, ketika kita sekarang bicara tentang high income country atau juga yang levelnya lebih tinggi, biasanya kebutuhan energinya juga akan besar. Kebutuhan energi yang besar. Tetapi harus diingat juga bahwa GNI per kapita ini tergantung populasi. Nah, populasi kita ini tahun 2050 itu bisa mencapai Rp335 juta. Dengan pertumbuhan penduduknya segini di bawah 1 persen, artinya menurun katanya tahun sekian. Kalau kita sekarang kan nggak gira-nya ya, G20 meeting. Kenapa Indonesia ikut-ikut G20 meeting? Karena kalau kita bicara GDP, ya GDP-nya, kita tuh gede. Rankingnya nomor 16. Makanya kita masuk G20 group gitu ya. Tapi ketika dibagi dengan jumlah penduduk, langsung jadi miskin kan gitu. Karena penduduknya Rp260 juta. India itu top 10 itu ya, income-nya. ya GDP-nya. Tapi ketika dibagi populasinya yang segede gitu, langsung jadi miskin. Lebih miskin dari kita. Nah, jadi ini parameter ini juga harus konsen dan sayangnya teman-teman kita yang bekerja, yang belajar geologi, geofisik gitu ya. Nggak aware tentang hal ini. Ya, padahal kalau kita mengamati yang kayak gini kan nih, sederhana, belajarnya cukup gampang gitu ya. Kita tuh akan punya bekal untuk bergerak setelah lulus atau untuk mempunyai peran di masyarakat itu seperti apa. Ya, seperti itu. Jadi, economic knowledge kita itu menurut saya itu ya. Di geologi dari perusahaan. Nah, terus kita lihat juga bauran energi nasional kita. Ini adalah kondisi tahun 2020 gitu ya. Memang sih meningkat ya. Ini sampai dengan 11,2 persen dengan install kapasitenya seperti ini. Jadi, tahun 2020 itu 63 ribu megawatt ya kita dapatkan. Tetapi, lihat porsinya itu batu bara nih, 38 persen. Minyak bumi, 31 persen. Padahal negara kita tuh bukan negara penghasil minyak yang net ya. Artinya kita harus import juga gitu. Kalau gas masih lumayan lah kita. Tetapi kan gas juga termasuk yang renewable. Jadi, harus hati-hati dalam penggunaannya. Nah, EBT inilah yang tetap juga harus menjadi harapan kita di masa yang akan datang. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang pembangkit, pembangkit nih. 66 persen tuh dihasilkan dari PLTQ batu bara. Nah, kita dengarannya juga yang konvensional. Yang teknologinya masih rendah dan karbon futurinya gede banget ya. Sebagai informasi aja, CO2 dari PLTQ di Cirebon tuh, yang install kapasitenya 650 megawatt, itu CO2 yang dihasilkannya tuh sampai 4 juta ton per tahun. Nah, sekarang dia menaikkan install kapasitenya dengan membangun unit yang kedua, tapi teknologinya masih teknologi yang masih rendah ya, masih terbelakang. Jadi, bakal 1650. Nah, bayangkan bahwa lebih dari 10 juta ton CO2 itu akan dihasilkan dari satu lokasi PLTU saja. Nah, berikutnya ini. Kita lihat sekarang bauran energi nasional dan prediksinya sampai dengan tahun 2050. Ini juga mudah kok untuk dipelajari ya. Jadi, kita bisa lihat bahwa kebutuhan energi kita itu tahun 2017 194 juta ton oil equivalent. Tahun 2025 kira-kira seperti ini, tahun 2050 katanya sepakal seperti ini dengan porsi EBT-nya itu 31 persen. Ini ingat loh, 31 persen dari 1.031 juta ton oil equivalent. Itu berapa ini? Ya, tidak banget gitu. Padahal saat ini yang baru terpasangnya cuman 9,63 watt. Jadi, rasanya kita membuat seperti ini itu harus dipertanyakan juga. Apakah nanti Kementerian SDM itu akan selalu merevisi setiap tahun si blueprint-nya ini. Nah, tapi coba kita lihat di sini yang cukup mengembirakan seperti panas bumi ya. Panas bumi itu konsisten ya, naiknya. Nah, tetapi sayangnya target di tahun 2025 dengan 7.000 megawatt itu rasanya naik dalam 3 tahun dari 3.000 menjadi, oh maaf, ini ya betul ya. Sekarang kalau nggak salah baru 2,2 ya. 2,4 ya. Rasanya seperti itu. Jadi, kalau kita naik dari sini ke sini itu terlalu besar juga. Kemudian yang lain-lainnya juga sama. Jadi, kalau kita mau menghasilkan tahun 2025 45.000 megawatt, rasanya juga ini harus dievaluasi lagi. Kemudian kita lihat yang kotornya lah. Yang kotornya ini ada batu bara dan minyak bumi ini ya. Dengan porsi yang cukup besar. Dan inilah yang kemudian terpikirkan. Karena mengubah kebiasaan itu sulit. Nah, gimana caranya kita tetap bisa menggunakan fasil fuel tetapi carbon footprint-nya itu rendah. Dan orang dimanapun juga selalu bicara tentang CCS dan CCUS ini. Tapi mereka juga kemudian selalu bilang, eh ini teknologinya mahal. Untuk developing country itu kayaknya nggak cocok deh. Nah, oleh karena itu kami di ITB itu sudah mulai mempelajari kemungkinan CCS dan CCUS itu diimplementasikan di Indonesia sejak tahun 2010. Dan nanti akan kami ceritakan seperti apa kongresnya. Nah, kemudian ini samalah. Seperti tadi juga. Jadi, bagaimana kita ini ada kondisi tahun 2021 nih rasanya? 2020? Lihat pembangkit kita sampai dengan hampir 73 Watt. Tapi gara-gara pandemi, ISO kapasiti yang terpasang PLN itu nggak semuanya bisa digunakan oleh masyarakatnya. Jadi ini pertanyaan juga. Mudah-mudahan nanti ketika pandemi betul-betul berakhir, maka kondisi ekonomi juga akan lebih baik sehingga semua ketersediaan listrik juga akan terpakai. Nah, berikutnya bagian yang kedua itulah kita coba mengerti mengenai NDC. NDC kita. Nah, sebetulnya apa yang perlu kita pahami itu adalah ada yang disebut dengan abatmen curve. Jadi di sini adalah kurva yang menyatakan berapa sih emisi dari suatu negara dari tahun ke tahun sehingga pada akhirnya itu akan menuju ke zero emission. Nah, sebagai contoh, ini ilustrasi saja sebetulnya. Tetapi menggunakan data yang mirip seperti yang ada di Indonesia. Jadi yang warna hijau ini adalah historical emission value dari tahun 90 sampai dengan 2010 atau 2011. Yang hitam ini ada rata-ratanya. dan prediksinya itu akan seperti ini. Kenapa? Karena ekonomi Indonesia itu cukup baik. Nah, ketika naik seperti ini maka kita itu akan masuk ke apa yang disebut dengan highly insufficient. Nah, oleh karena itu Presiden selalu menyatakan komitmennya untuk pengurangan emisi gas rumah kaca itu baik dengan effort sendiri ataupun juga dengan bantuan internasional. Jadi ada dua. Ini countermeasure yang pertama itu dengan effort sendiri. Ini adalah dengan adanya bantuan internasional. Yang nilainya itu 29 persen pengurangannya dari sini ke sini atau dari sini ke sini itu bisa sampai dengan 41 persen. 38 persen yang pertama. Nah, tetapi coba lihat di sini pun pada tahun 2030 ini masih insufficient. Nah, oleh karena itu sekarang masyarakat internasional itu punya target yang lebih ambisius yaitu apa yang disebut dengan DDPP Deep Dive Deep Decarbonization Pathway Program Deep Decarbonization Pathway Program dan salah satu yang bisa berperan itu adalah menggunakan bioenergy with CCS BECS kenapa? Karena begini kalau kita menggunakan bioenergy jadi ketika si tumbuhan itu tumbuh maka dia itu akan menyerap karbon jadi karbonnya negatif tapi kemudian ketika biomassnya itu dipakai dan dibakar dia akan menghasilkan CO2 jadi bioenergy itu sebetulnya seperti zero emission tetapi kalau sekarang dikonekkan dengan CCS maka dia itu akan menjadi negative emission nah, berbeda dengan fosil fuel fosil fuel langsung dibakar menghasilkan CO2 tapi kalau fosil fuel dengan CCS maka slightly zero emission nah, makanya kenapa terus ada apa namanya gerakan untuk menggunakan new and renewable energy karena sebetulnya wind, solar, geothermal, nuklir, hydro ini semua klasifikasinya adalah zero emission nah bioenergy CCS ini bisa diterapkan hanya di negara-negara yang terletak di sekitar katulistiwa dan Indonesia salah satunya karena biomass kita ya, bioenergy kita tuh variasinya banyak sekali nah, kalau kita sekarang bisa melaksanakan apa yang disebut nanti di BPB ini maka kurvanya itu nggak akan ke sini tapi nantinya itu akan ke sini ataukah ke sini nah, itulah yang menjadi cita-cita dari pemerintah kita yaitu bagaimana agar penggunaan energi itu tetap bisa melayani masyarakat tetapi karbon emisinya itu bisa diterbitkan se-minimal nah ini adalah beberapa data ya yang terkumpulkan oleh teman-teman dari pusat penelitian energi atau sekarang namanya pusat kebijakan energi dari tahun 2010 sampai dengan 2019 dan bisa dilihat bahwa emisi yang dikeluarkannya itu dari beberapa sektor dari energi IPPU itu industrial process and product uses ya agriculture ini yang warna coklat ini tadi seperti di singgung juga ya ternyata agriculture itu menghasilkan metan ternyata ya kayak sawah gitu makanya kadang-kadang kalau ada orang luar negeri kita buat tajian mengenai apa namanya reduction of metan emission di Indonesia itu ya itu udah terbayang sama saya sebetulnya dia ingin memuap gitu bahwa dia punya suatu knowledge suatu metodologi kita menggunakan data kita terus mereka mengajarin kita dan pada akhirnya kita tahu bahwa metan emission kita kok gede banget bukan dari oil and gas industry tetapi juga dari agriculture nah seperti itulah nah makanya sekarang pengetahuan mengenai emisi-emisian ini penting sekali bukan untuk orang lingkungan ya tetapi juga oleh orang-orang dari kebuniaan dan ini yang sama sekali belum terjamahkan ya nah kemudian kita bisa lihat disini annual growth dari setiap emisi ini pertumbuhan sesetian dan rata-rata itu 9% nah kemudian kalau kita estimasi pada tahun 2030 seperti apa jadi pada saat ini pada tahun 2010 seperti ini kalau tahun 2030 tanpa effort apapun akan mencapai 3.000 juta ton CO2 ekivalen ini adalah dengan effort sendiri ada pengurangan yang katanya 29% ini dan ini adalah yang 38% kalau ada kita jadi ini pun masih terlalu tinggi ya masih terlalu tinggi dan bisa dilihat disini porsi dari energi ya karena kita kan bicaranya lebih kepada energi sektor ini lumayan besar bagaimana kita punya target mengurangi 11% dengan effort sendiri atau bahkan 14% dengan batuan internasional ini datanya nanti bisa dilihat aja jadi energi tahun 2010 sekian tahun 2030 nanti akan sekian estimasinya pengurangan emisi yang tadi itu kalau pakai effort sendiri segini kalau dengan internasional support bisa sampai segini saya agak cepat aja nah kemudian teman-teman di pusat kebijakan energi juga punya metodologi untuk membuat suatu modeling jadi untuk berdasarkan data-data yang ada kemudian kita gunakan juga input datanya itu lebih kepada development parameter ya nah kemudian bisa diprediksi sampai dengan tahun 2060 itu seperti apa jadi final energi dimannya itu dalam juta ton oil akan seperti ini begitu ya terutama digunakan untuk industri karena industri di Indonesia akan tumbuh besar itu sesuatu yang bagus tetapi yang lain-lainnya ini juga meningkat nah kemudian kalau fuelnya kalau kita cerita tentang fosil fuelnya atau fuel karena disini ada yang dari biomass juga akan keluar seperti ini kira-kira gambarannya sama dengan 2000 nah kemudian kalau kita bicara tentang primary energy lagi-lagi dalam juta ton oil equivalent maka penggunaan coal itu sebetulnya masih menjadi primadora di Indonesia dan harus tinggal juga bahwa batu bara kita melimpah nah sekarang ini ada gerakan dari terutama di Eropa bahwa semua negara tidak boleh menggunakan coal nah kalau kita punya sumber daya alam coal terus tidak dimanfaatkan namanya mubazir tapi kita harus memikirkan bagaimana menggunakan coal ini secara lebih bijaksana misalkan si karbonnya itu karbon yang dihasilkan itu diinjeksikan lagi ke dalam bumi nah kemudian model atau prediksi mengenai power generation yang akan terbangkitkan di Indonesia itu akan dilihat seperti ini jadi kalau di tahun 2020 ini jenisnya cuma sedikit tapi nanti 2060 itu begitu banyak macamnya dan variannya juga ada yang dikoneksikan dengan CCS dan CCS masuk di sini kenapa? kita punya prediksi cost dari CCS itu akan murah pada tahun yang akan datang nah dengan demikian model terakhir yang dituarkan oleh teman-teman dari PPE ini adalah abad penkursi seperti ini jadi yang disebut dengan net zero emission kita itu tidak 100% 0 tetap ada emisi yang jumlahnya sangat minimum kira-kira seperti ini nah ini yang tetap ingin dibuat sampai 0 bagaimana caranya kayaknya agak susah dan semua negara juga akan susah untuk membuat menjadi zero emission salah satu cara supaya zero adalah dilakukan apa yang disebut dengan offset offsetting carbon offsetting jadi kalau Jepang Jepang itu misalkan carbon footprintnya itu tahun 2050 kan dia katanya mau zero tapi gak mungkin zero sebetulnya dia tuh akan lebih tinggi nah dia bisa menjadi zero apabila meng-offset CO2 dari negara-negara miskin atau negara bersenang jadi kayak membayarkan untuk beli nah itu juga yang menjadi bisnis opportunity di masa yang akan datang bahwa jual-beli carbon itu akan marah jadi kalau teman-teman yang muda-muda dari prodigyologi fisika dan kebumian yang lainnya tidak mau belajar tentang hal ini akan kekembangan mereka ya oke ini adalah saya skip aja ini juga bagian dari model yang dihasilkan dan juga JNI per kapita tadi nah kemudian kementerian ESDM kemudian membuatkan roadmap towards net zero emission karena kita sudah declare tahun 2060 akan menjadi net zero emission hanya 10 tahun bedanya dengan negara-negara maju seperti Jepang 2050 UK 2050 begitu ya kita hebat amat ya tahun 2060 sudah bisa menjadi net zero emission nah terus untuk bisa mencapai ini programnya bisa dilihat di dalam slide jadi di sini ada first aid retirement for subcritical cool portland jadi untuk yang teknologi yang lama itu kepaksa harus dimatikan dan harus diganti dengan generasi yang lebih ramah lingkungan seperti ada yang disebut dengan IGCC integrated gasification combined cycle kenapa ini lebih baik karena dari prosesnya itu ada gasifikasi nah gasifikasi ini menghasilkan CO2 yang burni tetapi dari boiler tetap keluar CO2 yang konsentrasi yang rendah nah tetapi yang burni inilah yang bisa dipakai untuk CCS jadi meskipun tidak zero tetapi IGCC cool power plant ini kartun footprintnya bisa lebih letah nanti mungkin tahun 2060 ada teknologi yang lebih canggih dimana cool yaitu 100% bebas emisi gitu nah sekarang kalau kita lihat Jepang gimana nih ya Jepang itu sama tadi saya sudah katakan bahwa dia itu kalau mengatakan net zero emission country tahun 2050 itu artinya betul-betul harus dipenuhi ya nah makanya dia punya program nah bukan hanya buat negaranya tapi juga dia membuatkan buat Asian country makanya dia buat program apa yang disebut dengan IT Asia Energy Transition Initiative ya nah kalau ditahukan sekarang programnya seperti ini dan semua fundingnya dari Jepang tapi harus dilihat disini ya bahwa untuk mencapai net zero emission itu dia tetap perlu apa yang disebut CCS dan CCUS kalau enggak dia tetap ngegantung disini ya nah oleh karena itu CO2 yang nanti dihasilkan apa dihasilkan di Jepang nanti akan dikirimkan ke negara-negara di Asia Tenggara itu yang punya debilitas oil and gas restantuan dan yang paling di titik paling serius itu adalah Indonesia ya makanya kalau kami di pusat ya pusat pemanfaatan tampung dioksida dan gas luar ini studi yang kami lakukan paling banyak fundingnya dari Jepang ya dari Jepang nah kemudian oleh-oleh dari COP26 ya ini bisa dibaca nah artikel 6 ini menyatakan bahwa kemungkinan untuk pengurangan emisi gas rumah kaca sebagai kerjasama antar negara dan ini sudah didedalkan jadi artinya opportunity yang dulu dulu ada CDM ya Clean Development Mechanism tapi gak jalan gara-gara ribet ya prosedurnya nah sekarang dibuat menjadi agak lebih mudah dan lebih atraktif ya nah terus yang kedua ini nih yang penting Transparansi Framework for National Determined Contribution are enhanced with common tabular format and common time frame jadi bisa dibayangkan tiap kepala negara itu janji untuk mengurangi setian mana ada datanya di cek ada auditornya jadi gak main-main ya gimana orang itu membuat carbon issue itu menjadi bagian dari kehidupan kita ini juga menarik 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 ya negara Eropa itu kan anti ya anti dengan fossil fuel dan mereka itu menekan negara-negara yang tergabung di di 77 untuk meng-accept istilah face out ini ya tapi syukurnya itu adalah Amerika dan Cina itu gak ini gak ready ya masih tetap mereka tergantung pada code sehingga kata dari face out lebih ganti dengan face down ya jadi kita masih boleh menggunakan batu bara ini bahkan mungkin sampai 2050 jadi ini kesempatan nah kemudian kita masuk ke negara kita ya negara kita Indonesia ini kita itu dilematis sebetulnya SKK Migas atau Kementerian ESDM bahkan punya planning untuk menghasilkan 1 juta barrel oil ya 1 juta oil per day pada tahun 2030 nah jadi kalau ini dari ruen tahun 17 itu masih di bawah bahkan yang sekarang itu udah lebih di atasnya nah ketika ditanya gimana caranya bisa mencapai itu orang namanya eksplorasi gak segiat dulu-dulu ya dan dari eksplorasi sampai produksi itu karena bisa butuh waktu puluhan tahun ya lebih dari 10 tahun nah padahal jumlah apa drilling di oil field ini kita itu makin lama makin turun bahkan produksi kita kan turun terus nah tetapi yang namanya pemerintah ya kita mempunyai optimisme bahwa EOR itu sudah mulai marak pada tahun 2025an lah kurang lebih ya kenapa EOR ini menjadi harapan untuk meningkatkan produksi minyak ya karena memang 2 per 3 dari oil itu masih ada di dalam reservoir ya jadi unrecoverable oil nah ini bisa diambil dengan secondary atau tertiary oil recovery nah dan dari yang saya dengar dari teman-teman teknik perminyakan salah satu fluida yang cocok untuk tertiary oil recovery itu yalah CO2 ya kenapa karena CO2 itu ketika diinjeksikan ke dalam reservoir dia itu ukurannya bisa sepersebunya ya kalau kita bisa menekan atau mengubah si wujudnya itu dari gas menjadi super critical condition jadi dia bisa masuk ke dalam force space yang ada di dalam batuan reservoir nah nanti ketika tekanannya itu cocok maka dia itu bisa misibel bisa bercampur dengan si minyaknya jadi membuat jadi viskositasnya lebih rendah tetapi kalau pressure di dalam reservoirnya itu sudah drop gitu ya mungkin dia misibel jadi mungkin recovery-nya nggak sebagus yang misibel tetapi tetap bisa meningkatkan produksi nah CO2 di Indonesia itu banyak sekali terutama dari coal fire power tetapi sekarang permasalahannya itu gimana kita bisa memisahkan CO2 dari cerobong itu untuk kemudian dimasukkan kesini karena dari cerobong itu mungkin CO2 nya 13% tapi cerobongnya gede banget ya 13% dari yang sangat gede sedangkan 80% nya itu adalah nitrogen nah memisahkan CO2 dari nitrogen itu teknologinya saat ini sangat mahal ya jadi belum ditemukan katalis yang bisa memisahkan nitrogen dengan karbon dioksida dengan efektif tapi teman-teman di teknik kimia itu tetap punya fokus riset yang sangat bagus sekarang katalis merah putih juga sudah mulai di implementasikan moga-moga nanti kita akan ketemu jadi 10-15 atau 20 tahun yang akan datang CO2 dari coal fire power plant mungkin bisa dipisahkan dengan harga yang murah karena teknologinya sudah ada dan kemudian EOR itu akan diimplementasikan dengan pindah jadi kami sempat dipanggil sama Pak Menteri SDM pada tahun 2020 karena kami National Center of Excellence for CCS dan sukses jadi ini agak unik organisasi ini dibentuk oleh Kementerian SDM tapi lokasinya itu dua satu di Lemigas dan satu lagi itu di ITB nah kemudian kami ditanya sebetulnya CCS itu seperti apa di Indonesia karena pemerintah juga banyak input dari beberapa ahli yang mengatakan CCS itu mahal nah kami jawabannya itu adalah seperti ini kita gak pernah tahu secara detil CCS itu seperti apa kalau tidak pernah dicobakan nah untuk bisa mencoba ini kita tidak perlu menggunakan dana dari Indonesia kenapa karena tadi kerjasama internasional itu kan sudah ada terutama misalkan dengan Jepang jadi biarkan Jepang itu yang membiayai piloting yang ada di Indonesia ini kita diberikan kesempatan untuk membangun proyek atau implementasi CCS CCS ini oleh kita sendiri kita belajar banyak nanti setelah itu kita tahu apa yang jadi yang kita minta dari kementerian SDM itu adalah restu biarkan kami mencoba proyek CCS ini dengan menggunakan dana buka dari negara kira-kira nah oleh karena itu kami minta bahwa proyek CCS sekarang diberubah jadi CCS karena terkait dengan CO2 enhanced gas recovery yang di Bundyfield ini bisa disupport jadi untuk yang belum tahu disini itu ada Bundyfield terdiri dari tiga struktur yang menghasilkan gas ini kedu lusi ini randu belatum dan kedu tuban dimana CO2 kontennya itu kira-kira 21 sampai 23 persen dan produksinya itu 70 mm SCFD selama 12 tahun gitu nah kemudian CO2 yang dikeluarkan dari sini sudah dipisahkan oleh emin system ya di central processing plant ini dan metan yang sudah murni kemudian dibawa ke tamak korok dekat dengan kota sembarang sedangkan CO2-nya di flare ya dibuang ke udara nah jadi kita punya ide bahwa 800 ton CO2 per hari yang dihasilkan dari CPP ini ditransport ya ke struktur kedung tuban ini ya nah jadi kira-kira seperti ini 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 ada struktur kedung tuban ini adalah gas cap-nya ini adalah water rack-nya kita injeksikan ke bagian bawahnya nanti akan menekan si air ya salin salin yang ada di sini dan kemudian dia akan menekan juga gas cap ini sehingga produksinya itu malah meningkat peningkatannya berapa mungkin kira-kira 5% lah tapi 5% itu gede 36 standar kubik fit ya kalau diuangkan itu bisa sampai dengan segini 60-120 juta nah dengan kerjasama dengan komunitas Jepang itu ya tapi Jepang itu sebetulnya dalam rangka dua hal yang pertama untuk meningkatkan capability CCS dan CCS teknologi dan yang kedua itu ada sebetulnya untuk research development ya nah jadi dia mengeluarkan dana maksimum di 100 juta US dollar ya sehingga sebetulnya seluruh capital expenditure itu bisa di cover oleh dana dari Jepang nanti Pertamina tinggal membiayai untuk operational expenditure nya ya berapa sih saya belum tahu ya mungkin 2 juta US dollar tapi ada versi yang terbaru lebih besar dari itu nah itu dulu aja yang di support ya kita bisa belajar banyak mudah-mudahan nah oleh karena itu terus kita buatkan juga timeline-nya mudah-mudahan tahun 2026 itu injeksi yang pertama itu akan dimulai masih 2025 tapi yang kembali itu di 2026 itu jadi 2026 itu akan ada injeksi CO2 yang pertama kali yaitu mudah-mudahan yang pertama digunyi yang kedua adalah di lapangan tangguh ya di lapangan tangguh yang dioperasikan oleh BP nah kalau BP gimana nih ceritanya jadi dia tidak ada bantuan dari Jepang tapi pada tahun 2027 itu mungkin karbon kredit di Indonesia itu udah naik sekarang kan 2 dolar dan hanya berlaku untuk call fire portland tapi mungkin 2027 itu udah ngikat kalau sekarang 15 dolar aja ya maka keekonomiannya itu akan seperti ini jadi pada tahun 2020 2030 itu dia sudah break even gitu apalagi kalau harga karbon kreditnya itu bisa lebih tinggi lagi nah itulah yang kita laporkan kepada SPK migas bahwa kalaupun nol karbon kreditnya itu memang nanti akan lebih landai kesini tetapi kalau dalam jangka waktu 20 tahun dia akan break even point juga kenapa karena adanya incremental gas production akibat CO2 injection di apa namanya for water formation nah jadi dengan demikian dapat bisa merikan bahwa kayaknya kalau kita melihat beberapa upcoming CCS project yang ada di Indonesia yang tadi Gudi sudah diceritakan tangguh juga sudah di Jawa Timur yang lain punya potensi 35 juta ton dalam 10 tahun terus yang menarik juga ini jadi kita menghasilkan juga amonia dari gas dari metan tetapi menghasilkan CO2 nah CO2 ini gede banget 1 juta ton untuk yang di Sulawesi Selatan eh Sulawesi setengah itu 1 juta ton per tahun kalau sekarang dia masih berproduksi sampai 20 tahun berarti 20 juta ton ya nah di Kalimantar Timur juga demikian nah suatu saat amonia ini tidak boleh di ekspor ke luar negeri kalau carbon footprintnya masih tinggi makanya harus di combine dengan CCS harganya tentu akan menjadi tinggi harga jual dari si amonianya tetapi memang beda yang satu disebutnya adalah blue amonia kalau yang tidak di treat apapun berarti kotor gitu ya amonianya petroleum gas ya jadi bukan metan tapi butuhnya itu adalah propan dan hutan padahal kita tidak punya propan dan hutan karena itu kan dihasilkan dari lapangan minyak bukan dari lapangan gas nah jadi LPG yang ada di rumah tangga itu sebetulnya bahan bakunya dari luar negeri dan itu sangat SDM itu terfikirkan untuk membangun dimethyl ether dari batu bara dan proyeknya itu ditanggung minim tapi kemudian CCS-nya diinjeksikan ke dalam bumi dan ada potensi kurang lebih 40 juta ton nah ini total jumlah jamnya bisa sampai 137 juta ton nah kalau kita bandingkan dengan sini ini tuh udah 34-40% dari target pengurangan emisi kita yang dicanangkan di Indonesia NBC itu nah apalagi nanti suatu saat ketika teknologi untuk memisahkan CO2 dengan nitrogen dari coal fire power plant itu sudah ada maka potensinya itu segini besarnya nah jadi pekerjaan ahli-ahli kebumian itu sekarang justru adalah bukan hanya mencari oil and gas reservoir tapi juga menentukan storage yang mana yang cocok sebagai tentang penyimpanan CO2 ya jadi lapangan kerja buat geologis untuk geophysicis apalagi petroleum engineering itu sekarang jadi lebih banyak sejak adanya isu tentang CCS dan CCS nah ini ada beberapa proyek yang saat ini dilist oleh pemerintah dan CO2 potensialnya bisa lihat disini nah ini saya ambil dari sumber yang lain hanya untuk gambaran saja ya tadi kan kita bicara bahwa keekonomian dari CCS dan CCS itu pertama dari incremental oil and gas production nah tetapi ketika CO2 itu sudah tersimpan secara permanen kita juga bisa berperan untuk menjual karbon kredit apabila porsi untuk pemerintah artinya untuk pemenuhan Indonesian NPC-nya itu sudah tertentu ya kan negara kita kan harus jadi net zero emission juga nah salah satu caranya kan dari sektor energi misalnya melakukan CCS nah nanti akan didefinisikan mana yang menjadi porsi pemerintah sisanya itu bisa dijual nah gitu lah kira-kira dan ini juga yang menjadi harapan buat PLN ya jadi kalau PLN sekarang kepingin karbon footprint yang rendah maka dia bisa melakukan offsetting dengan industri oil and gas gitu karena oil and gas ini apa namanya ketika CCS dan CCUS itu diimplementasikan lebih murah dibandingkan dengan coal-fired port nah ini kalau di Eropa lihat ya harganya melejit jadi harga CO2-nya itu melejit bahkan sekarang nih kalau 2021 kuartal yang kedua aja sudah hampir 50 euro per ton nah ini beberapa data yang lain misalkan di Norway itu sekarang 62,5 USD per ton makanya kalau pernah ada yang pernah ke Norway itu pakai taksi langsung jatuh miskin karena mahal sekali untuk membayar si karbon tax-nya itu jadi kalau mau murah kemana-mana pakai public transport di sana nah kemudian EU segini UK segini harganya kalau di Amerika itu ada yang disebut dengan carbon tax credit atau disebutnya 45Q itu semacam insentif bagi oil company ini licik sebetulnya jadi oil company yang menghasilkan CO2 dia diminta untuk melakukan CCS kalau bisa melakukan CCS maka dia diberikan insentif sebesar 36 USD per ton tapi sebagai pengurangan pajak kalau terkait dengan EUR 24 USD per ton tapi kemudian harganya akan naik katanya sampai ke sini Canada juga sama Canada itu carbon taxnya akan naik di tahun 2002 sampai dengan 50 dolar per ton jadi betul-betul serius ya bahwa harga carbon tax itu akan meningkat di Indonesia itu sekarang baru mulai saja Singapur Singapur berapa nih sekarang 5 dolar tapi Singapur ini sekarang sudah kasap tusuk ke negara-negara tetangga untuk mengekspor 10 sampai 20 juta ton per tahun itu lapangan-lapangan di belitip terutama yang dari Indonesia atau di Malaysia jadi itu ada bisnis baru bagi negara kita Norway gimana Norway juga sama bahkan dia punya bisnis yang yang purpose itu adalah menyiapkan international storage site yang disebut dengan Northern Light jadi kalau ada seolah-olah dari Netherlands dari Jerman dari Perancis dibawalah ke sini kemudian dia menerima revenue dari bisnis penyimpanan CO2 ini kayak menyewakan udang bahkan untuk Northern Light itu servis dari Norway itu adalah mulai dari mentransportasikan kemudian sampai dengan menginjeksikan jadi si kliennya dia itu adalah harus menyiapkan CO2 yang siap untuk dikompres dan ditransportasi dalam si ini jadi teknologi yang sedang mereka siapkan bukan hanya teknologi injeksi nya bukan hanya untuk teknologi melakukan permanent storage tapi juga shipping teknologi di sebelah mereka siapkan jadi ketika isu CCSS isu tentang karbon ini mengemuka orang itu udah berfikiran bisnis yang akan menjadi marah di waktu yang ada jepang juga sama dia mencatatkan Asia CCUS network gak ada yang ngerti maksudnya apa orang-orang Indonesia ternyata lebih maju dibandingkan yang ada di Malaysia lebih ngerti bahwa yang dia lakukan ada untungnya buat mereka makanya ketika berkolaborasi dengan mereka kita harus juga benefit buat kita itu terutama sebenarnya Pertamina Pertamina itu yang akan menguasai lapangan depleted ini harus lebih pintar untuk bisa bergaining untuk bisnis opportunity dengan mereka seperti ini kembali ke Indonesia sebagai Polatri tadi kita udah bicara bahwa Pol resource dan Polresource kita gede banget kalau tidak dimanfaatkan berarti kita tidak berterima kasih kepada Tuhan nah oleh karena itu sekarang di kementerian SDM tepatnya di Direktorat Minerba lagi digalakan apa yang disebut dengan hilirisasi hilirisasi batu barang itu salah satunya adalah gasifikasi tapi mungkin di teknologi yang akan datang bisa menghasilkan hidrogen dari batu bara tetapi karbon prosesnya itu tidak membutuhkan energi yang besar jadi sekarang ini ada teknologi untuk meng-convert dari batu bara digasifikasi nanti jadi metanol kemudian jadi hidrogen tetapi dibutuhkan energi yang sangat besar nah energi ini menghasilkan CO2 jadi seolah-olah kita mendapatkan energi bersih tapi mengeluarkan CO2 yang sangat tinggi nah itu kan sama dengan bohong tapi ingat di masa yang akan datang proses seperti itu akan terjadi dengan menggunakan energi yang lebih kecil sehingga karbon footprintnya akan kecil nah ini yang sekarang lagi ramai di Indonesia formula E misalkan formula E itu kan sebetulnya ini yang dilakukan jadi dari segi mobilnya itu sudah ramah lingkungan tetapi ngecasnya masih dari PLTU nah sekarang kita harus siap-siap juga bahwa yang ini perlu kita jadikan menjadi pembangkit listrik yang ramah lingkungan caranya itu dengan CCS kemudian juga ini kebutuhan untuk melihat bagaimana peta apa namanya si auto sourcing itu ya itu seperti apa kita udah buat cuman ini sebentar ini 10 oke sebentar oke oke padahal ini sebetulnya bisa simulasi ya oke saya skip dulu nah terakhir dari yang ingin saya sampaikan itu ialah mengenai regulasi untuk mengatur aktivitas CCS dan CCUS ini jadi pada bulan Juli tahun lalu itu kita dapat amanah dari Kementerian SDM untuk bisa membuatkan draft peraturan menteri yang mengatur implementasi CCS dan CCUS nah kemudian coverage dari studinya itu bukan hanya subsurface tetapi sampai dengan komersialnya jadi ITB diminta untuk menjadi kayak kosnya dan untuk membuat ini kita meng-invite siapapun yang bergabung jadi bayangkan waktu kita membuat ini sampai dengan akhir Februari itu 80 orang tetapi jadi kayak moderatornya untuk 80 orang tapi sebenarnya fun juga karena belajar dengan alihukum legal berargumentasi dengan mereka terus ternyata ide-ide kita itu bisa dituliskan jadi bahasa yang bagus dan ini sempat juga kita komunikasikan dengan seluruh dunia jadi kita perkenalkan kita punya draft regulasi ini ditanyakan kepada kluster Eropa bagaimana menurut Anda kemudian Jepang kluster Jepang kluster Amenta Kanada dan kluster Australia Korea dan mereka surpise juga mereka katakan bahwa baru hal ini dia bisa melihat ada suatu draft yang sangat komprehensif yang cocok untuk suatu negara tertentu tergama dan developing nah kira-kira outline dari regulasinya itu meng-cover ini semua ya definisi planningnya seperti apa apa yang harus dilakukan itu ada implementasinya seperti apa implementasi yang harus dilakukan ini adalah K3S ya kita buatkan kenapa karena existing regulasi untuk aktivitas oil and business itu sudah ada jadi regulasi ini tidak perlu mengatur hal-hal yang baru yang akan berkentangan dengan regulasi yang ada nah kemudian penutupan melakukan monitoring namun monitoring juga satu hal yang penting bahwa ternyata bisnis atau lapangan kerja yang akan muncul itu adalah orang-orang yang bisa menjadi inspektur ya inspektur dan ini juga bisa masuk orang-orang dari kebunia yang kemudian nantikan oleh para pelaku bisnis itu adalah keekonomiannya seperti apa kalau ada third party funding seperti apa semua dimasukkan ke dalam skema PSC contract ataupun juga gross lead terus mengenai yang ini third party akses seperti yang tadi ada yang punya CO2 misalkan dari industri semen industri anumonia atau mungkin dari steel industri mau diinjeksikan ke dalam bumi berarti yang harus dilakukannya adalah K3S yang paling banyak areanya adalah Pertamina jadi Pertamina ini akan menjadi sorotan suatu saat nanti karena akan punya bisnis baru yaitu memberikan servis untuk menginjeksikan CO2 kira-kira seperti ini kita buatkan diagramnya intinya kalau ini berkait dengan CCUS artinya ada benefit tambahan maka gross revenue itu akan meningkat tapi di sini cost recovery juga meningkat karena di sini ada KPX tambahan harapannya equity to be split itu akan lebih tinggi ketika lebih tinggi maka bisa menggunakan skema BSC kontrak yang biasa dan dimasukkan ke dalam cost recovery arti dimasukkan work program and budget yang biasa di SKK tapi kalau sebarang terkait dengan CCS misalnya kayak lapangan tangguh atau ke sebarang kemang dia kan belum beroperasi ketika mau dioperasikan baik repsol ataupun impact mereka harus zero emission nah CO2 harus kemana kan berarti hanya CCS apa yang terjadi maka gross revenue yang mungkin tetap cost recovery akan meningkat mungkin nanti ada carbon credit benefit dari penjualan carbon credit yang bisa mengurangi cost recovery ini equity to be split nya akan lebih apa namanya lebih kecil tapi di dalam aturan ini disebutkan bahwa performance share akan kecil sedangkan kontraksor share dibuat sama seolah-olah CCS itu tidak dilakukan dan ini yang menurut teman-teman K3S itu sangat atraktif tetapi tetap tidak boleh terlalu membebani jadi kalau misalnya CCS itu membebani keuangan negaranya itu atau penerimaan negara itu tidak terlalu signifikan pemerintah dalam hal ini Menteri PSDM bisa menyetujui terakhir dari presentasi saya hanya mau menginformasikan saja bahwa kita melakukan sama school yang ini adalah in person artinya physically mahasiswa itu akan datang kita sudah di close pendaftarannya untuk tahun 2022 ini pelaksanaannya di bulan November akhir dan seperti dengan awal Desember dan saat ini 50 student dari seluruh dunia itu sudah terdaftar nanti ditambah dengan 10 mahasiswa ITB jadi total 60 orang jadi bukan hanya dari Eropa saya tapi dari Amerika Selatan pun ada yang ikut nah yang kedua ada untuk capacity building kita buat apa yang disebut dengan International Virtual Course tahun 2021 yang kita mengadakan dan yang ikut itu sampai 250 partisipan 100 orang diantaranya itu dari profesional nah kita akan adakan lagi di bulan Juli ini secara hybrid kemungkinan dan harapannya bisa diikuti juga oleh kalangan profesional itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan mungkin selanjutnya tanya-jawab karena maaf ini kelamaan presentasinya terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih banyak Pak Denny untuk pemaparannya yang sangat komprehensif luar biasa ini di kolom chat sudah banyak juga interaksi percakapan untuk lebih apa lebih jelasnya tadi ada pertanyaan juga dari Mbak Elia Saudel di Texas salah satu pertanyaannya Mbak Elia apakah mau langsung saja pertanyaan-pertanyaan yang burning questions mau nanya ini saja Denny you touch base on skill orang GNG yang kira-kira lo pekerjaan apa buat orang GNG buat yang CCUS jadi begini kan kemarin sempat harga minyak turun jadi kalau saya perhatikan minat orang untuk belajar petroleum geology atau petroleum geofisik juga berkurang yang penting sekarang cepat lulus karena akan bekerja di bidang yang non oil and gas cuman bayangkan seperti itu terjadi selama 7 tahun kalau kami di teknik geofisika itu yang biasanya di fakultas itu ranking nomor 2 menerima mahasiswa yang terbaiknya setelah pecahan dari setelah nomor 1 nya minyak sekarang nomor 4 paling botok jadi dapat mahasiswanya juga yang buangan dalam kurung buangan nah sepertinya mahasiswa itu punya potensi yang besar meskipun botok ya tetapi karena motivasi mereka itu turun menganggap bahwa industri oil and gas itu tidak memberi harapan mereka itu langsung terfikirkan yang penting gue lulus kemudian berpindah buat studi yang apa belajar hal yang baru padahal ketika CCS dan CCUS ini mereka bisa pahami itu sebetulnya lapangan kerja yang sangat besar memang terkait dengan produksi oil and gas kita turun terus tetapi rebladed oil and gas yang ada di wilayah kita itu justru menjadi potensi untuk storage CO2 ya itu yang pertama yang kedua menjadi inspektor dari MRV measurement reporting and verification ya kalau di apa namanya peraturan internasional atau bukan maksudnya di SOP ya SOP yang dikeluarkan oleh organisasi internasional itu disebutkan monitoring itu wajib ya dan metode yang dilakukan itu banyak yang terkait dengan geoscience misalkan seismic 4D ya atau ke microseismic misalkan dan itu harus dilakukan mulai sebelum injeksi selama injeksi pada saat klosur bahkan 10 tahun sejak si injeksi itu dihentikan karena harus ada jaminan bahwa CO2 yang sudah diinjeksikan itu tidak pocor ke atas lagi jadi accountability nya itu sangat penting orang-orang yang ahli di bidang itu di negara kita belum ada ya kalau tidak tidak ada yang belajar tentang hal itu maka orang-orang dari asing itu akan berdatangan dan dia membuat company yang punya expertise di bidang MRV belum lagi menurut saya yang lebih penting itu adalah keekonomian jadi ekonomi belajar ekonomi tapi basenya itu kebumian itu penting ya jadi sebetulnya kan belajar ekonomi gak sulit ya tapi harus beneran gitu loh ya meskipun gak sulit tapi persisif betulan dan tahu opportunity itu kemana karena kalau kita belajar di SPM ya SPM sekolah bisnis dan manajemen itu kan yang diajarkan adalah bagaimana orang itu bisa melihat opportunity bisa melihat celah yang orang lain gak lihat seperti itu nah mahasiswa kita itu kadang-kadang tidak mau membuka wawasan itu yang saya lihat juga padahal sekali lagi ketika dia belajar ini dan kemudian melihat oh ternyata oportunitinya kuri banget ya mereka gak harus takut menjadi seorang geologis gak harus takut menjadi seorang geopsisis gak usah takut menjadi seorang petroleum engineer dan satu lagi CCS dan CCS ini adalah multidisiplin multidisiplin jadi saya itu kan karena manager ya manager itu artinya mengelola juga orang ya jadi tahu bahwa yang dikerjakan oleh teman-teman teknik kimia itu apa gitu ya bagaimana menghasilkan hidrogen jadi tahu ya bagaimana membuat desain surface facility meskipun gak tahu ngitungnya tapi ngerti oh disitu harus ada pipa terus menentukan berapa diameternya tergantung pada volumenya segala macam jadi kayak begitu kita tahu gitu ya secara perbukaan gitu ya perbukaan tentu aja itu kayak gitu penting untuk bisa bergaul dengan teman-teman itu kira-kira oke sudah cukup menjawab Mbak Elia oke saya melihat Bronto raise hand silahkan Pak Bronto oke baik terima kasih Kak Latih Pak Rahmat Denny saya hanya melanjutkan sebenarnya pertanyaan dari Mbak Elia apa kabar Mbak El baik 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 aduh gak kelihatannya oke jadi kalau yang dijawab oleh Pak Denny ke Mbak Elia tuh rasanya rasa mudah sekali gitu ya bahwa rasanya kita butuh engineer lima terus bisa terisi lima padahal kenyataannya memang akan membutuhkan gap sumber daya yang sangat panjang gitu dimana sebenarnya saat ini untuk memasuki sebuah perusahaan pun kita harus mengadakan istilahnya apa graduation program graduation program itu butuhnya mungkin dua tahun untuk mendapatkan hal tersebut dan apakah itu semua perusahaan itu punya komitmen untuk mendapatkan graduation program itu juga harus perlu didukung oleh regulasi saya pikir kalau hanya satu sisi dari sisi teknis Pak Denny menyatakan kami butuh lima kami butuh sepuluh si A, B, C tanpa dukungan industrial terutama seberdaya manusia departemen ataupun direkturat saya rasa gak akan mungkin itu bisa terjadi karena apa di prosedur prosedur hiring orang aja bisa butuh tiga tahun jadi gak semata-mata kita hanya menyatakan oh ini opportunity bagus untuk teman-teman GNG nah sambil nunggu tiga tahun gak kerja-kerja mending cari opportunity yang lain yang berkali mungkin lebih fast track kan begitu nah ini mungkin yang bisa ditambahkan di usulan Pak Denny sebagai manager CCS gitu kan bahasanya oh harus ada penugasan misalkan untuk departemen teknis untuk meng-hire dipermudah dan sebagainya perusahaan juga harus diberi kuota sekian-sekian tanpa itu kebutuhan atau keterpihakan seberdaya manusia Indonesia tidak akan bisa terjadi karena kami sudah mengalami hal tersebut untuk mendapatkan beberapa orang saja itu bisa membutuhkan sekian tahun itu saja Pak komen saya masukan yang bagus silahkan untuk di setuju Mas Bronto jadi lulusan kita sebetulnya tidak ready untuk bekerja tapi ready untuk dilatih lagi tapi capacity building di kita sekarang tidak seperti dulu kalau dulu Mas Bronto harus bersaing untuk New Zealand karena beasiswanya juga sedikit sekarang ini beasiswa banyak kemudian komunikasi dengan negara dengan seluruh dunia juga ada selama dia itu bisa survive untuk mendapatkan beasiswa dia bisa untuk pergi minimal sampai S2 kalau S2 itu kan sebetulnya beasiswa itu sedikit yang S3 itu lebih banyak nah itu yang pertama jadi kalau saya melihatnya itu apa ya generasi yang sekarang ini kurang mau tahu banyak tentang wawasan itu yang saya lihat jadi kalau dulu saya ingat ya tukang main gitu tetapi sekolah serius kok gitu ya gitu ya dan kepikin tahu itu gede gitu ya sekarang ini kalau nilai saya ngasih C gitu ya terus yang C nya dominan itu yang disalahin dosennya berarti gak bisa ngajar gitu kalau dulu kan mahasiswanya dimarahin gitu ya ya soalnya sendiri sampai 5 kali itu kan suruh ngambil kuliah tertentu gitu bisa jadi sampai 5 kali tapi kalau sekarang ada yang kayak gitu yang dipanggil dosennya sama rektor nah Bapak kayaknya ngajarnya metodenya bagus itu mesti diperbaiki gitu nah terus yang kedua gini Mas saya setuju juga bahwa penyiapan planning untuk hal-hal yang dibutuhkan untuk industri ini justru harus dipahami oleh pemerintah dan pemerintah itu harus memberikan kemudahan agar lokal champion itu bisa membuat misalnya company-company yang terkait dengan sertifikasi ya atau menjadi orang-orang company yang melakukan MRV nah sebetulnya di kita sudah ada sih yang memang spesifik untuk kesana tetapi untuk bidang CCS tentu belum misalkan kayak apa sih namanya Sukovindo ya Sukovindo kan itu adalah inspektur ya inspektur jadi monitoring reporting verification itu dilakukan oleh mereka nah cuman yang kebayang sama saya itu adalah ketika kita bukakan dan di announce ke seluruh dunia bahwa eh Indonesia ready loh itu yang namanya veritas datang kemudian mungkin yang namanya DNV datang gitu ya gak apa-apa sih tetapi yang bekerja disitu pun harus perang Indonesia supaya lokal champion kita itu bisa dapat bekerjaan jangan sampai nanti yang bekerjanya orang asing nah tapi yang terpenting juga yang ingin saya katakan bahwa lapangan kerja itu bukan di Indonesia aja sekarang itu nanti Malaysia Thailand Vietnam terutama ya itu kan butuh juga orang-orang yang ahli dan ketika kita lebih duluan tahu maka mereka juga bisa bekerja di tempat yang lain apalagi kan sekarang ada MIA itu ya masyarakat ekonomi ASEAN itu yang membuat kita boleh bekerja dimanapun juga apalagi mungkin di Arab misalnya ya di Doha ketika mereka harus melakukan CCS dan CCUS misalnya di Arab itu ya tetap prosedur yang sama itu harus dilakukan gitu ya moga-moga menjawab sebagian dari pertanyaannya mas terima kasih untuk Bang Denny selanjutnya Rina mau langsung bertanya silahkan ya ini ada pertanyaan di chatnya ketipan dari Rina mas usulan bentuk kontrak tadi akan masuk ke drug permit CCS atau CCUS itu kayaknya masih fokus di ranah ISDM saja ya sudah ada koordinasi antar kementerian ke KLH dan kemenku ini pertanyaan bagus silahkan jadi waktu kita membuat draft permit itu anggota timnya itu sudah ada dari kementerian KLH tapi kalau kemenku itu memang di apa ya di harmonisasi melakukan harmonisasi dan sinkronisasinya itu oleh kementerian SDM gitu ya jadi memang yang diatur di situ ialah menginjeksikan CO2-nya di WK Oil and Gas ya tapi sumber CO2-nya boleh dari manapun nah jadi kalau misalnya sekarang ada pertanyaan boleh gak menginjeksikannya di wilayah terbuka nah itu kita diaturan itu tidak mencakup ya jadi yang dicakup di situ adalah CO2 diinjeksikan di suatu WK yang ada operatornya dan operator itu mau untuk memulai bisnis penginjeksian CO2 dan prosedurnya adalah mengikuti aturan yang ada di dalam PSC kontrak ataupun di dalam close-bit nah sebelum memulai ke sana harus ada planning nah planning itu adalah melakukan suatu kajian tajiannya itu levelnya itu sama dengan visibility tadi lah gitu ya untuk mendapatkan gambaran bisnis modelnya itu seperti apa karena pemerintah itu ingin mendapat jaminan bahwa kalau itu terkait dengan CCUS berarti ada additional benefit ke ekonomian pasti itu dibolehkan tapi kalau misalnya ternyata negatif ke ekonomiannya harus dicek seberapa negatifnya itu pemerintah dalam hal ini SDM sedang memperjuangkan bahwa pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor energi itu adalah kewajiban pemerintah juga jadi kalau nanti ada lapangan yang mau diproduksikan dan kemudian income dari pemerintahnya termaksa harus berkurang karena cost untuk CCS itu menjadi beban pemerintah tetapi tidak terlalu banyak pemerintah mengatakan bisa kemungkinan besar bisa gitu kira-kira mudah-mudahan menjawab bagaimana Maria sudah cukup atau masih ada yang ditanyakan soalnya kalau melihat tadi itu model yang diusulkan tadi itu kan juga akan sangat tergantung dengan dari apa dari dari carbon credit ya jadi jadi itu kan yang masih yang unknown faktornya dan kalau kita lihat dari NRK yang sekarang kemungkinan itu gak akan cukup untuk menginsentifikasi CCS dan CCUS dan kalau kita lihat lagi ke bawahnya solusinya ini adalah solusi yang sangat ke SDM SDM penambahan split itu udah obat buat segala macam penyakit mulai dari diare sampai sakit kepala pasti kalau dari SDM itu cuma kayaknya yang belum diperhitungkan ya pasti tentunya kalau untuk insentif pajak itu akan membantu dan cycle-nya jadi akan beda time cycle-nya antara produksi yang konvensional dengan produksi yang menerapkan CCS dan CCUS itu jadi kayaknya kalau bentuk kontrak yang sesimpel itu kelihatannya masih belum akan masuk kan kita tahu sendiri roughly berapa kalau misalnya kita menerapkan CCS atau CCUS itu Kapex kali dua dengan field yang serang mungil-mungil begini produksi sekitar 50 sampai udah bisa sampai 100 CCS juga udah bagus dengan dengan field lifetime yang paling berkisar di 10 tahunan itu ya kompleksinya banyak banget itu jadi kapan Mas mau keluar itu akhir Agustus sudah keluar sudah jadi iya sudah ada itu lihat di website-nya di Genmigas oh serius Agustus mau diketop oke bagus deh sudah diketop jadi sekarang masih yang kemarin itu ya yang berada di bulan terakhir itu keluar di bulan Februari ada perbaikan tapi minor lah artinya berarti masih berat masih berat juga di sisi US ya belum menyentuh CCS kalau gitu udah udah CCS maksudnya begini masih malu-malu jangan 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 ngeliatnya karbon tax yang sekarang ada ya itu yang 2 dolar itu itu kan akan naik dengan sendirinya suatu saat nanti gitu jadi kita membuatkan kajian itu buat asumsi bahwa karbon tax nya itu misalkan divariasikan 10 dolar kayak gimana 15 dolar kayak gimana 20 dolar gimana misalkan kalau lebih dari 20 dolar maka kayaknya Indonesia gak mampu lah tapi mungkin sampai dengan 20 dolar masih oke gitu ya nah terus yang kedua tadi yang udah saya katakan kalau nanti ternyata akan mengurangi penerimaan negara karena sepertinya kan jadi jadi kecil nah pokoknya porsi untuk K3S nya gak boleh berkurang aja porsi untuk K3S nya tidak boleh berkurang porsi untuk pemerintahnya yang kemungkinan boleh berkurang nah untuk bisa kayak begitu harus buat dokumen harus buat dokumen dokumennya tuh bisa dikerjakan sendiri tapi nanti harus di apa ya di verifikasi oleh lembaga yang punya capability seperti itu yaitu kalau dulu tangguh tangguh mereka membuat rencana seperti itu terus studinya dikerjakan oleh ITB dari mulai awal sampai akhir dan itu variasinya itu ada carbon creditnya tadi 0 15 25 35 USD per 0 tuh masih masuk tapi 20 tahun tangguh dapet tangguh masuknya CCUS iya betul iya tapi kan cuma 3% 3% 4 Wata tapi kan sekarang gini di dalam regulasi ini misalnya Mbak Rina punya CO2 dari lapangan mana gitu ya nah sebuahnya dihasilkan lapangan yang lain itu boleh itu iya bisa gitu bisa itu berarti modelnya Saka Kemang ya modelnya Saka Kemang dengan itu kan Saka Kemang dengan koridor gitu ya meskipun kalau saya pribadi bilang udah kayaknya gak masuk deh ke ekonominya soalnya jauh tapi kalau misalnya jaraknya cuma 4 kilo 4 kilo ya itu mah mungkin murah Gundih itu kan malah positifnya gede jadi karena gara-gara si KPS-nya juga dibayarin sama Jepang lagi betul cuman nanti karbon kreditnya dibagi 2 nanti 50% Indonesia 50% untuk Jepang gitu ya untuk pilot mengapa-apalah ngasih-ngasih CO2 kredit ke Jepang kalau enggak kita enggak mulai-mulai kan gitu nah jadi yang sekarang sudah di-approve ininya usulannya itu ya tangguh Gundih aja belum masuk ke SPK kalau Gundih secara teknis sejauh ini progresnya gimana mas dianggap sukses gak itu dianggap viable kalau saya boleh bilang sih kan ini 2026 ya mau injeksikannya harapannya itu pada saat itu Gundih itu udah mulai di-blated udah mulai mulai plato jadi kalau sekarang produksinya masih plato mungkin operator juga agak resisten lah nanti kalau ada apa-apa nyalahin yang nge-injeksi CO2 tapi ketika dia sudah mulai di-blated nah mungkin dalam rangka EOR itu atau EGR kalau gak salah dulu bukannya Gundih itu punya dua fase satu yang di-injeksi kan ke reservoir yang lagi shallow ke ngerayong yang satu lagi baru ke kunjung yang ngerayong itu gak jadi karena karena itunya porosity-nya eh permeability-nya kurang dari 1 mili darsi jadi gak jadi tapi yang ini yang ini mah banyak ini keving-keving di 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 kujung artinya secara sekarangnya udah terbukti dia zona produksi CO2-nya kan dari situ kita masukin lagi ke situ kan boleh-boleh aja bulunya juga dari situ iya aku denger sih memang dulu kan ada masalah dengan 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 problem-nya katanya tight nah itu yang aku denger itu dingrayong cuma jadi pas denger bahwa Gundih mau jalan lagi nah ini berarti memang dari kujung ya yang berikutnya ya semoga sukses lah Gundih lumayan bisa banyak di sebelah-sebelahnya yang bisa dilariin ke situ kalau memang berhasil dan 2026 kan masih lama ya jadi biarkan tuh Gundih produksi terus aja sampai semaksimal mungkin ketika udah mulai mau diplit baru masuk maksudnya Gundih itu minimal jadi bahan pembelajaran bagi semua orang ya hukum biayanya juga bukan dari kita gitu itu yang saya doain nah gitu dengan model doa oke silahkan ibu moderator oke udah cukup ya atau nanti bisa nanya lagi Mbak Nora tuh Mbak Nora tuh ya ini Mbak Nora silahkan Pak Dedy udah lihat ya pertanyaannya silahkan oh katanya ya itu Cik Nora nih ya pertanyaannya ya pertanyaannya PTM sudah memulai studi-studi di lapangan Pertamina iya Pertamina tetapi secara kasat mata kosnya sangat masih sangat tinggi jadi kalau dihitung-hitung lebih baik mengerjakan karbon storage biologi bukan biologi banyak tapi mau seberapa banyak ya pohonnya silahkan iseng nih Mbak iseng soalnya gak pernah diajar sama Pak Dedy baru sekali ini saya ingin nyeriin dosen Dedy gini apa namanya kalau di dalam IPCC report yang publis tahun 2007 itu disebutkan bahwa pengurangan emisi gas rumah kaca yang dalam volume besar itu hanya CCS dan CCUS jadi kalau mau pakai nanam pohon boleh juga tetapi itu volumenya gak bisa besar apalagi kan butuh area yang sebutuh gedenya ingat bahwa CO2 itu ketika dikompres artinya dijadikan super critical itu hanya butuh kompresor untuk mencapai 78 bar saya lupa nah terus udah gitu dia bisa volumenya kecil gitu gak perlu untuk didinginkan kayak LNG kan perlu didinginkan supaya bisa dikapalkan itu ketika didinginkan keluarin CO2 gede banget karena butuh energi ini enggak cukup kompresor aja tuh yang pertama yang kedua CCS itu mahal ya CCS itu mahal untuk negara-negara yang gak punya depleted oil reservoir nah jadi waktu ya memang pengalaman kami ya melakukan studi itu hanya dua yaitu bundi dan tangguh gitu ya tapi dua-duanya itu memperlihatkan keekonomiannya yang bisa acceptable ya bisa acceptable karena keduanya terkait dengan EOR ataupun EGR dan ada penambahan keekonomian yang lain dari karbon kredit yang mungkin tahun 2027 itu sudah ada pasar karbonnya di Indonesia begitu jadi optimisnya ke situ dulu nah yang kedua kalau sekarang Pertamina tidak mau memulai ini maka Pertamina sendiri sulit untuk menjadi next zero emission company nah makanya kami kalau dengan orang teman-teman dari RTI selama kita bisa berkolaborasi dengan pendanaan dari luar negeri kita bisa menerima mereka dulu aja karena mereka juga sebetulnya dalam tahap belajar barengan belajar untuk kalau kita mungkin piloting tapi kalau mereka mungkin sudah masuk ke komersial atau masuk ke demonstration tapi kan buat kita jadi semacam loncat untuk penambahan knowledge-nya nah yang kedua SKK Migas sendiri sudah paham bahwa ketika sudah ada pendanaan-pendanaan asing yang masuk ke dalam WPMB maka nantinya dana dari pemerintah untuk cost recovery-nya itu akan jadi lebih kecil dan itu bisa di approve jadi SKK Migas itu kelihatannya sekarang mensupport untuk hal-hal yang terkait dengan planning CCS ataupun CCUS tetapi ada pendanaan dari nanti karbon kreditnya yang biasanya selalu mereka minta supaya di-split mereka minta di-klaim berapa yang kita nanti berapa tapi kan untuk kita kalau harus membiayai semuanya dan amit-amit terbukti tidak berhasil kan jadi beban uang segitu tapi ketika CAPEX-nya itu dikeluarkan oleh orang lain tentu kita tidak akan tidak akan rugi guni itu tidak akan rugi 100 juta US dollar itu available makasih Pak Denny kalau yang yang mahal sama yang lain Jepang Eropa itu mahal Norway Kanada US Indonesia itu termasuk yang CCS dan CCS bisa diimplementasikan itu itu Pak Harto kan dulu Pak Harto dulu ngegenjok produksi gede-gedean jadi sekarang depleted nah depleted ini bisa jadi CCS CCS lah apapun tetap bermanfaat itu kan ya oke terima kasih Den wah ini mesti ngobrol nih sama Mbak Nora nih saya untuk ini colek-colek depleted reservoir untuk yang call power plant emissionnya iya oke mungkin ada lagi yang akan bertanya atau akan ada dari oh tadi yang beberapa pertanyaan sudah saya coba bantu jawab juga mudah-mudahan oke nih sudah sesuai semuanya sudah oh ini sudah sudah cukup Kak itu yang apa ini ada pertanyaan yang dari Elia yang dari Elia itu kalau pertanyaannya kalau ada satu negara tidak mengikuti CCUS atau CCS konsekuensinya apa ya misalnya karena low income yang tadi disebutkan atau karena filosofi tidak percaya dengan climate change akan dikucilkan Kak silahkan sebetulnya CCS CCS kan gak wajib cuman ketika suatu negara sudah stuck untuk bisa mengurangi emisi gas rumah kacanya maka mungkin dia perlu untuk memasukkan CCS dan CCS bagi-bagian dari pemenuhan net zero emission country nya dia gitu nah Indonesia sendiri belum memasukkan kok CCS atau CCS itu di dalam NDC Nationally Determined Contribution ini belum masuk tetapi kalau nanti Gundih ini udah terbukti maka NDC revision itu akan memasukkan begitu Jepang gak punya storage sama sekali tapi karena dia punya kebutuhan untuk menjadi net zero emission tahun 2050 dia mendeklar CCS dan CCS itu adalah bagian tapi ngebuangnya bukan di dia tapi ngebuangnya di negara lain gitu Amerika Exxon Mobil dengan Chevron bisa dicek punya kerjasama baru dengan Indonesia terutama dengan Pertamina mereka udah mau mulai memikirkan bisnis baru yaitu CO2 Hub jadi dia buatkan infrastruktur untuk menghubungkan CO2 Source dan CO2 SYN nanti terus dia bangun infrastruktur itu jadi kemudian siapapun yang ngebuang ataupun yang membutuhkan CO2 bayar ke konsorsium Pertamina Exxon atau konsorsium Pertamina Chevron jadi Amerika aja karena mereka udah punya pengalaman kan CO2 EOR itu kan bisnis as usual di Amerika ya cuman dulu aja yang gak disebutkan sebagai CCS atau CCS itu adalah untuk apa namanya EOR gitu nah sekarang dikaitkan dengan climate change dan global warming makanya Exxon tuh untung banget loh dia udah punya capability kemudian setiap kali melakukan CCS dia dapat pengurangan pajak sebesar 36 dolar per ton udah mau perusahaan untung pajaknya juga dikurangi ya gitu tapi ada banyak tapi ada juga ya ada pandangan kalau EOR atau EGR itu kembang justru membuat apa ini cycle yang baru cycle CO2 karena terus jadi net zero emission kan yang yang dihitungkan net net zero net 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 carbon net carbon net carbon net reduction jadi kalau misalnya nanti diproduksikan lagi itu harus bisa dihitung berapa yang diproduksikan makanya MRV itu penting dan lembaga itu harus betul-betul tersertifikasi secara internasional kalau enggak carbon creditnya enggak bisa dijual ke international market gitu jadi lembaga itu akan sedang proses untuk pembentukan atau seperti apa di Indonesia oh enggak masih lagi ngerabar-rabar kalau universitas enggak lah membuka kayak gitu iya masih untuk untuk bisnis oh makanya ini yang atau nanti kita pencet semua ini nanti offline dibicarakan offline biasanya bosanto yang jago cari opportunity iya sudah dicolek juga pura-pura aja dia sibuk telat masuk halo pak santo ini ada yang terlewat ada yang terlewat pertanyaan dari pak Asep pak bos Asep bagaimana posisi Indonesia secara peta sebaran CO2 dunia apakah yang terbesar saat ini maksudnya negara mana mungkin ya sebetulnya gini kalau mau lihat report tentang storage capacity itu ada summary yang dikumpulkan oleh Global Success Institute di Australia dan juga IEA yang ada di Paris dia mengatakan bahwa number one itu Malaysia kenapa coba karena studi-studi storage capacity Indonesia gak lengkap itu juga yang dikerjakan oleh Lemigas dengan resolusi yang rendah gitu jadi untuk ke arah situ kita coba untuk ini lakukan gitu ya studi ke arah situ kami itu kalau di ITB itu total yang bekerja itu 40 orang itu dosen semua belum ditambah yang non-dosen yang masih mahasiswa ataupun juga yang fresh graduate nah itu pun untuk satu project itu lama jadi kan geologi aja 4 orang ada geomekaniknya ada yang reservoir geologi geofisik reservoir ada ada juga geofisik yang ke arah monitoring itu lama-lama gede banget belum orang teknik kimia belum lagi teknik mesin belum lagi dari sipil karena kadang-kadang harus membuat desain jeti misalkan gitu ya rasanya sih apa namanya ya menarik lah menurut saya ke arah situ ya oke terima kasih ini Yulin ada yang mau ditanyakan atau mau di komen silahkan mungkin baiknya Pertamina juga mensupport ya untuk pembuatan studi-studi seperti itu kan dulu juga pernah Pertamina mensupport untuk melakukan studi regional geologi ya untuk petroleum play mungkin perlu juga sih membuatkan semacam kayak gitu karena sekarang kalau kita melakukan studi karaksi itu betul-betul dari pribadi dan menggunakan nggak ada funding support Pak Denny ini kebetulan dari tim saya support 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 nanti sebentar lagi support kalau kalau Pak Denny kan kerja dengan RTC URTC nah di holding subholdingnya dengan upstream innovation jadi di upstream innovation itu kan mix semuanya jadi ada geologi sama dengan UTC yang dulu yang UTC pada saat ada direkturat hulu sekarang berubah menjadi upstream inovasi di subholding upstream nanti diskusi di bawah PHE di bawah PHE ada sih sudah organisasi Pertamilat membingungkan sekarang nggak usah dipikir berarti gitu pokoknya dari mana zona atau SHU atau dari Persero sekarang Pak Persero oke Alhamdulillah kelasnya Pak Denny itu boleh nanti yang datang ke Bandung yang hybrid oke Pak Denny dong yang ke Pertamina jangan datang ke Bandung Bu Noranya sabar nanti kita diskusi diskusi dulu nanti harus ada penyebatannya nih bagian ini aja bagian kore tim kore oke siapa mungkin tadi ada komen yang dari Yulin mau disampaikan Yulin silahkan komen apa untuk yang mana ya yang untuk Ilia kayaknya itu udah mudah dimengerti saya cuma mau nanya aja boleh kan ya Pak Denny boleh ini kayaknya udah deket sama policy makernya jadi setiap yang diajukan sama Pak Denny mungkin akan langsung didengar sama penentu pembuat keputusan apa nih kan sebenarnya tadi juga menyinggung pertanyaannya siapa Ibu Rina kalau company company yang gak ngikut CCS itu bisa dikucilkan apa enggak apakah kan sebenarnya apa international energy agency udah menyatakan kan ya apa kalau reaching untuk mencapai net zero itu gak akan bisa ditempuh tanpa CCS atau CCUS virtually impossible katanya gitu apakah itu slogan itu ajakan itu udah efektif banget belum sih mengena para industri minyak bumi penghasil minyak bumi terutama yang sudah corporate seperti yang besar-besar itu apakah sudah dimengerti sama mereka kalau misalnya udah dimengerti kan mereka tinggal lakukan aja berarti kan ya walaupun memang saya sudah dengar tadi daripada ini biayanya besar sekali dan kapital apa OPEX-nya juga gede sekali tapi kalau untuk long term apa bisa ditercapai balik modal istilahnya lah begini beberapa K3S internasional seperti BIP Inpex kemudian EPSOL itu kan memang gak boleh mengeluarkan emisi karena udah menjadi komitmen mereka menjadi net zero emission company world class company dan seperti itu nah tapi mereka bisnisnya di post-view itu fuel gitu makanya apa namanya kayak impact sekarang di masalah setahu saya juga mereka sulit untuk bisa memulai karena post untuk CCS itu kebayang gede banget nah tapi berapa gedenya itu gak pernah dikemukakan gak ada yang namanya reportnya yang mengatakan ini sekian gitu gak pernah ada nah makanya di dalam permen yang dituliskan itu harus buat itu yang memberikan suatu report melaporkan apa menyediakan suatu report yang levelnya itu cukup di visibilitas tadi ya dan itu kan cost untuk membuat itu minat untuk oil and gas company gitu ya mungkin juga bisa masuk ke cost recovery nah kemudian yang harus dipikirkan setelah FS itu bagian akhir dari FS itu dijalankan adalah memikirkan bisnis modelnya lah kalau kita gak pernah duduk bareng gitu ya untuk mencari solusi yang gak akan pernah ketemu makanya kita perlu duduk bareng kita tahu capex itu kalau level tertentu itu kan plus minus 25% kesalahannya gitu ya nanti kalau masuk ke detail engineering desain bisa berkurang tapi minimal ada angka yang bisa dijadikan acuan nah kemudian tadi juga udah dikatakan bahwa pemerintah itu sampai berani mengatakan kalau gak terlalu membebani oke lah income-nya akan berkurang artinya kalau misalnya lapangan seperti Saka Kemang misalnya karena si operatornya itu harus zero emisinya maka harus dicek akan mengurangi income-nya pemerintah itu seberapa besar dan itu harus ada angkanya nah gitulah kira-kira Mbak Yul ini effort yang bisa dilakukan jadi harus dibuatkan hitam di atas putih hasil kajian yang levelnya feasibility study gitu gitu ya karena itu sebagai awal aja sebagai awal nanti Bidjan Migas SKK Migas kemudian juga bahkan nanti dilaporkan sampai ke menteri itu akan memikirkan karena kalau sampai lapangan-lapangan Saka Kemang ataupun impact itu masalah ya blok masalah itu gak sampai diproduksikan kan berarti income kita gak bertambah dari situ kita kan dibuat juga tapi kalau misalnya nanti diproduksikan tapi benefit buat pemerintahnya 0 itu matus sama dengan bohong gitu gak boleh oke jadi mungkin dengan peraturan baru yang akan keluar Agustus itu mungkin akan ada masuk protokol setiap ada proyek energi minyak bumi eksplorasi atau eksploitasi pasti dimasukkan itu ya kayaknya rencana PCCUS ada apa enggak gitu kali ya udah dituliskan nanti kalau mau dapatkan bisa saya kirimkan versi bahasa Indonesia yang bagus kalau bahasa Inggris saya gak pengen tahu sih cuma pastinya akan dimasukkan di protokol yang dikeluarkan sama pemerintah sudah masuk sudah masuk sudah masuk nanti nanti dari setelah itu keluar nanti SKK Migas akan mengeluarkan PTK 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 gitu ya ya berarti ini perangkat bunaknya sudah disiapkan lah ya hukum udah udah lawyer yang ikut juga banyak ya sampai kadang-kadang susah bedain ini lawyer atau liar gitu ya saking banyaknya gitu makanya itu saya tulis disitu ada ada role baru yang lagi in sekarang itu CSR NOS CR Sustainability Climate jadi itu analis bisa ngitung-ngitung pokoknya adalah ada sertifikasinya saya pernah lihat pernah ngecek lumayan kayaknya mungkin demanding juga itu profesi itu dibutuhkan buat energy company yang mau melakukan proyek-proyek Sustainability Energy Transivity itu disini itu lagi banyak pokoknya aku lihatin di LinkedIn itu wah ini baru diangkat dipromosi jadi ini gitu ya itu profesi baru gara-gara climate change sepihakannya ya benar benar energi promosi analis gitu-gitu jadi yang mudah-mudah itu perlu tahu itu masukin ke kurikulum meskipun masuk mata kuliah elektif gitu ya benar itu yang apa namanya international virtual course dan juga summer school yang kita lakukan itu ya 60%-nya itu international resource person 40%-nya ITB jadi betul-betul mereka akan belajar dari yang paling ekspert kalau misalkan ini yang biasa datang itu yang dari Shell itu Shell Canada ada oh dari industri berarti ya industri yang sudah implementasi melakukan proyek-proyek oke bagus ya sukses ya makasih Pak Denny oke terima kasih banyak mungkin bagaimana Cak Bari apakah mau di break untuk ini dulu foto bersama sebelum pada bubaran atau ada yang keluar boleh kita foto dulu silahkan dibuka ininya ya untuk yang hadir di Zoom silahkan wah ada Arya aduh salam format ini yang saya dulu selamat Dini dari Dini juga aduh apa-apa silahkan sudah sudah semua ini angkatan akan 87 baik-baik saya enggak buka Bari enggak ada fotonya ada fotonya segede itu sudah ada cukup oke 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 yang enggak dibuka berarti masih sudah pakai Duster Demi Duster mode on oke satu dua tiga cheers terima kasih oke oke pamit irisan pakai DASI terus hadir run pakai DASI terus enggak enggak siang enggak malam irisan dimana SDM dimana sekarang di minor mbak jadi anak duanya itu Pak RD Pak RD Pak Jangkung ya kan sekarang jadi itu girjannya akhir sandong masih apa kan cuman PL apa ya PJ ya PJ jadi kayaknya masih masih itu om Bari yang sering berkunjung ke Pak RK Pak RD mungkin apa tutup dulu session pertama nanti abis itu kita upload bebas silahkan oke terima kasih banyak sekali lagi ini adalah sumber Bapak Doktor Muhammad Rahmat Sule yang dikenal juga dengan familiar nama Pak Denny terima kasih sekali atas sharingnya atas waktunya atas energinya juga rumah Sally ini bisa oke thank you ya terima kasih sekali ini harus banyak yang sebenarnya diharapkan yang mudah-mudah banyak yang mendengarkan pemaparan Pak Denny ini karena yang akan memiliki industri ini adalah yang mudah-mudah sebenarnya kita menggiring mungkin yang ke sana untuk climate target Indonesia yang bersih-bersih untuk juga meningkatkan kualitas dari udara dan perbaikan iklim tidak hanya di Indonesia tapi karena kita hanya punya satu rumah ya planet bumi ini mungkin sebelum ditutup ada ini mau ada closing statement dulu silahkan ya pertama kami mengucapkan terima kasih kepada yang hadir baik di zoom maupun di youtube ya streaming youtube mungkin ya saya mohon maaf jika ada yang salah dalam penyampaian begitu ada yang tersinggung ya mudah-mudahan enggak sih dan mudah-mudahan juga apa yang disampaikan itu meningkatkan awareness awareness bahwa kita masuk ke babak baru dari kehidupan manusia dimana yang namanya isu tentang lingkungan itu menjadi dominan dan kalau kita tidak beradaptasi dengan hal yang baru ini maka kita akan ketinggalan kereta dan oleh karena itu mungkin pesen dari saya ataupun juga teman-teman dosen yang ada di ITB ialah untuk membuka wawasan tentang hal yang baru ini dan bisa mencari celah untuk apa ya bisnis baru di dalam yang terkait dengan global warming maupun terkait dan apapun kita berhadapan dengan sesuatu yang baru kita itu harus survive bukan menjadi penderita tapi justru akan menjadi opportunity dan mencari opportunity itu sangat penting terutama untuk generasi yang baru terima kasih oke jadi dari pamapara itu intinya CCS atau CCUS ini akan menjadi salah satu jawaban dari targetan climate target net zero emission di tahun 2060 tentunya tidak hanya ini saja tapi juga dengan komponen-komponen lain termasuk renewable energy yang tidak kita bahas karena disini kita hanya membahas carbon storage saja untuk itu kami ucapkan terima kasih sekali lagi Pak Denny juga rekan-rekan yang telah hadir dan melakukan waktu untuk hadir di dermagas 90 sesi 115 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat dan sejahtera selalu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih